Halo, orang-orang di sini dan di video kali ini saya akan coba cari sebuah tools yang sangat bermanfaat bagi teman-teman yang memang ingin bermain sebagai seorang Facebook advertiser dan mohon maaf karena suara saya sedikit serah karena saya habis semudah yang sakit dan kenapa saya cari tools ini? karena ketika saya membuat video ini, ini Facebook Audit Insight lagi bermasalah bermasalah di mana di sini bermasalahnya? misalkan ya, kita memasukkan keyword atau interest misalnya ya, meditation aja nah, ketika kita masuk ke bagian page light, ternyata dia hilang dan ini berimplikasi atau berimpact kepada tools-tools lain yang memang menggali datanya itu lewat Audit Insight, seperti Insight Zilla dan ada juga Insight Hero jadi ini satu masalah sekali tapi saya ada tools alternatifnya untuk Anda dan kebetulan memang tools ini saya pakai juga terutama ketika saya ingin melakukan scaling campaign saya jadi saya ingin menambah interest baru biasanya saya menggunakan tools ini dan tools apakah? nama toolsnya adalah interest architect dan seperti teman-teman lihat di sini toolsnya ini Anda bisa nonton juga ya di video ini ya dan di sini contohan tampilan toolsnya seperti ini dan harganya adalah 147 dolar tapi kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan tools ini jangan khawatir karena apakah saya mendapatkan diskon spesial dari ownernya sebesar 80 dolar jadi teman-teman cukup membayar 67 dolar jadi saya sudah meminta diskonnya tapi kalau teman-teman main di market lokal tools ini saya rasa kurang begitu cocok ya tapi kalau bisa teman-teman main di market luar tools ini memang sangat saya rekomendasikan sekali dan untuk market lokal sendiri saya belum banyak ngobrek atau belum banyak ngulik soal tools ini oke bagi teman-teman yang penasaran gimana cara kerjanya saya akan kasih tau sebentar lagi ya ini dia ini tampilan dari tools interest architect dan tools ini memang benar-benar dari dulu ya ketika awal saya bermain facebook ad dan ketika tools ini muncul tools ini juga lah yang sebenarnya membantu kegiatan facebook ad saya misalkan teman-teman ingin bermain di niche misalkan seperti yang lagi ya bahwa sekarang adalah pokemon dan ini enaknya kalau misalkan teman-teman memakai tools ini ya kita klik ke pokemon dan kita mencari fanpage dan kalau misalkan tadi kita lihat audio ini nanti ini gak muncul ya karena mungkin semoga-moga sih facebook cepat ngebetulin ya kalau kita misalkan pakai zazila kalau coba sih postur video ini saya akan login dulu ya dan kalau misalkan keyword ini tidak ada masalah dalam mencari interest itu gak ada masalah sekarang kita klik pokemon ini disini pun gak ada masalah ya tapi waktu kita mencari gate relatednya misalkan disini disini hilang kenapa? karena si insight zila dan ada insight hero juga ataupun beberapa tools yang memang menggunakan datanya itu mengambil datanya itu dari audio insight jadi pas begitu audio insightnya bermasalah seperti ini ya kan? tidak muncul page line nya kita masukkan salah satu keyword saja misalkan disini interest gak muncul ini yang bikin beberapa marketer termasuk salah satu teman saya juga galau ini gimana nih? gua gak bisa ini lagi gak bisa reset audio ini lagi tapi disini saya akan coba kenalkan tools atau native nya yaitu interest asitek nah misalkan kita sudah mencari keyword pokemon misalkan dan jenggu dan biarkan si interest asitek ini yang akan mencarikan keywordnya untuk kita dan interest asitek ini ini tidak secepat insight zila tapi dia akan menggali data berhubungan berhubungan dengan keyword atau ya dengan keyword yang kita masukkan dalam artinya adalah keywordnya adalah pokemon oke jadi memang agak lama dan enaknya lagi tools ini dia itu bisa bekerja multitasking jadi biasanya saya mencari audiens kalau misalkan menggunakan interest asitek saya menggunakan PC ya ini saya kan menggunakan Mac saya bisa menggunakan PC untuk mencari audiens sorry untuk mencari audiens lewat interest asitek kenapa? karena kalau misalkan pakai PC itu kita bisa membuka banyak interest asitek tidak akan muncul banyak sekali berbeda dengan versi Mac dan versi Mac ini sebetulnya tidak bisa untuk multitasking tapi terus ini sangat worth it banget dan sangat saya rekomendasikan kalau misalkan teman-teman ingin menggali data juga lewat facebook adsnya yang juga misalkan kalau misalkan menghadapi kendaraan seperti facebook ads ini sorry facebook audiens asite ini lagi bermasalah ini lagi bermasalah banget ya gak bisa apa-apa ini saya klik disini tuh hilang ya tapi untuk tab yang lain dia normal sangat normal sekali dan semoga juga mudah-mudahan sih masalahnya cepat diselesaikan oleh facebook ya oke misalkan teman-teman sudah mencari sampai 537 ya misalkan baru nanti kita akan menggali apakah keyword-keyword yang ada disini masuk gak ke interest yang ada disini misalkan saya stop dulu aja ya dan gak terlaman juga misalkan seperti ini dan misalkan saya masukkan disini saya akan sorti sampai bawah saya hentak saya akan klik di baling atas sini ya lalu saya akan klik tombol shift disini lalu saya akan klik kanan saya akan copy all target nah disini saya masukkan ke sini apakah ada interestnya atau tidak karena ini berbeda dengan instant zila kalau instant zila itu teman-teman sudah mendapatkan fanpage manakah yang sudah berupa interest dan mana yang belum tapi kalau disini ini datanya benar-benar masih blank ya masih mentah banget jadi kita harus mencari sendiri apakah ada interestnya atau tidak misalkan saya copy all target saya masukkan ke sini ke kanan please nah ini dia dan tentu saja tadi data yang kita gali adalah sekitar 100 pada tadi data yang ditemukan oleh interest zilek itu berkisaran sekitar 500an tentu saja kalau kita mau membiarkan saya mau membiarkan tools ini berjalan lebih lama harusnya lebih banyak audiens yang kita dapatkan dan enaknya lagi tools ini juga menggunakan itu seperti affinity dan latihan kemilipan keyword yang kita masukkan disini nah seperti ini ini benar-benar yang tools yang bisa saya bilang sangat membantu saya banget ya terutama ketika saya ingin melakukan sebuah scaling nah contohnya kayak gimana nah bilang kayak gini ya dulu ketika saya sampai sekarang pun ya sampai sekarang pun masih ketika saya ingin melakukan scaling atau saya ingin bermain keyword atau interest saya juga menggunakan keyword-keyword dari wikipedia kenapa keyword dari wikipedia karena keyword-keyword disini juga sangat powerful jadi dulu ketika saya bermain facebooknya untuk clickbank untuk market health itu biasanya mengambil keyword-keywordnya itu dari wikipedia sebagai contoh seperti ini selesai search keyword juga bisa search sebuah kategori juga bisa selesai click go nah ini bisa lebih cepat dibandingkan kalau mencari fanpage nah ini dia nah coba kita klik sampai sini bawah ya lalu klik kanan copy all target nah misalnya ini kita remove aja ini biasanya saya gunakan ketika saya melakukan sebuah scaling kenapa? karena kalau saya ingin menambahkan interest baru nah misalkan interest dari si Audient Insight ini sudah mentok gitu ya saya biasanya mencari lewat wikipedia sampai disini yang keyword tadi saya masukkan yang saya dapatkan nah ini dia tentu saja ada beberapa keyword yang tidak berhubungan yang ini kita delete-delete cara manual nanti kita cekin satu-satu apakah keywordnya berhubungan atau tidak nah begini seperti itu ya ini salah satu tools yang sangat powerful sekali tapi kalau misalkan teman-teman bingung nih kita kira ini ZBTP7 ini berhubungan gak kita juga bisa lihat di klik disini langsung jadi dia masuknya ke wikipedia oke nah seperti ini apakah berhubungan sama pokemon oh ternyata ada ya bayangkan kalau misalkan disini tadi ya oh disini seperti itu tidak ada ya kalau misalkan tadi itu berupa interest ya ini ini sangat powerful sekali karena ini adalah interest yang saya bisa bilang hidden interest nah seperti itu oke selain dari wikipedia teman-teman juga bisa menggali data lebih dalam lagi melalui movies kita masuk lagi kita masuk bagai movies kita cari dalam movies adalah pokemon klik go oke itu sebenarnya nah ini dia nah seperti biasa kita akan sortir berdasarkan keywordnya kalau saya bisa akan dihilangkan kata pokemon ya kadangnya udah terlalu common banget terlalu umum tapi dengan celan-celan di audien insightnya aja disini misalkan klik kanan copy all target masih disini dan ini dia ini adalah keyword-keyword yang didapatkan berdasarkan dari movies jadi teman-teman juga bisa melakukan split testing berdasarkan movies juga ini biasanya seperti saya bilang saya gunakan cara ini ketika saya ingin melakukan sebuah scaling yang menambahkan interest-interest baru oke lanjut lagi disini jika teman-teman ingin melihat apakah masih berhubungan pokemon atau enggak gitu kan bisa pergi di IMDB-nya langsung hmm seperti ini tidak ada IMDB-nya tapi memang ini sudah berupa interest oke saya akan masuk lagi ke interest-interest attack lagi selain dari movies teman-teman juga bisa mencari audien atau interest berdasarkan book nah coba kita akan mencari book tentang pokemon biasanya kalau saya sudah melakukan reset ini bisa mematahkan waktu sampai berjam-jam oke masuk lagi saya delete aja disini masanya edan banget ini pokemon eh enggak bukan pokemon ternyata itu sudah saya delete sorry disini saya akan coba sorti sampai bawah oke saya akan coba klik kanan copy all target tapi kalau teman-teman bingung gimana cara penggunaan fitur ini si vendornya sudah menyediakan ini khusus kok apa namanya video khusus ya saya coba masukin disini interest-nya paste ini dia saya coba delete yang atasnya karena itu terlalu broad ya tetap kita mendapatkan audio yang sangat luar biasa sekali yaitu 200 sampai 3 juta dan macam ini adalah market yang bagus untuk dimasukin selain dari book kita juga bisa mencari berdasarkan sites nah untuk mencari berdasarkan sites teman-teman harus tahu dulu situs mana yang ingin kita gali si relative-nya apakah ada interest-nya atau tidak misalkan seperti ini kita akan coba klik di google aja kita akan mencari pokemon oke disini ada pokemon.com ya kita akan copy ini wl-nya copy ada juga yang lain ada pokemon.go.com misalkan di pokemon.go.com copy misalkan lalu masukkan ke interest-sit kita akan mencari related-nya oke itu sebentar ternyata tidak ada yang dimana pokemon go ya tapi gimana pokemon nah ini dia ini adalah situs-situs yang dimana pokemon dan kalau misalkan teman-teman tahu di audit insight itu dia biasanya tidak menghilangkan kata titiknya dan langsung dari com jadi tools ini juga mempermudah juga menghilangkan kata com jadi kita tinggal copy aja apakah ada interest-nya atau tidak saya copy all target masuk ke sini lagi tapi terkadang ada terkadang tidak ya jadi kita tidak kalau misalkan ada itu bagus banget dan sepertinya tidak ada ya tidak ada tapi disini kita coba kita tambahkan www add www-nya coba kita masukkan lagi copy 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 all target oh iya terkadang memang tidak ada ya tapi biasanya suka ada suka tidak kok jadi disini kita juga bisa misalkan kayak gini kita sudah tahu bahwa tadi ada beberapa situs seperti pokdream.com ini juga kita bisa gali lagi ya gali lagi maksudnya kita masukkan di sini yang nama pokdream.com apakah dia masih ada berhubungan dengan pokemon atau enggak jadi kita bisa menggali data lebih banyak lagi disini nah biasanya kalau data tidak ada seperti ini yaudah kita berarti kita skip aja atau teman-teman mau mencari lebih mendalam lagi juga bisa ya namanya juga reset kita harus mencari yang lebih dalam lagi lebih intens lagi ya oke nah selain dari ini ada juga seperti brands tapi untuk brand sendiri saya biasanya tidak menggunakan target brand dan juga target tool ini kita bisa masukkan keyword-keyword atau lainnya per koma tapi teman-teman bisa pelajarin dua hal ini belakangannya dan yang saya suka dari interstaksi tech dia sudah mempunyai fitur yang namanya adalah power keyword misalkan kayak gini kita ingin mencari keyword-keyword yang memang sering dipakai oleh banyak orang dalam menarjakan sebuah audience misalkan seperti ini saya ingin bermain ini misalkan seperti firefighter nah banyak sekali orang targetin seperti firefighter club firefighter association dan segala macamnya dan tool sini benar-benar sangat bermudah banget kalau misalkan kita ingin mencari sebuah keyword contohnya seperti ini kita tahu sini adalah firefighter ya disini ada namanya power keyword nah langsung dia masukkan kayak gini contoh-contoh seperti ini ada association ada foundation ada blog magazine book author dan segala macamnya yang kita lakukan kita klik ok lalu biarkan si tool sini mencari related fanpage yang untuk kita klik go dan kalau misalkan mencari ini ini benar-benar dalam banget benar-benar prosesnya pemakan waktu banget tapi worth it banget jadi kasih tahu ya disini ada 1 dari 19 jadi dari 1 aja dia sudah dapat 425 fanpage jadi kalau misalkan halaman kedua atau worth sorry worth kedua seperti ini worth kedua adalah five vector foundation definition dan lain-lain kita akan mendapatkan banyak banget data oke nah itulah enaknya kalau misalkan teman-teman mau pakai tools interest architect dan ini juga tool alternatif yang teman-teman bisa pakai kalau misalkan si audit insight ini lagi bermasalah seperti ini ini jujur aja sih dengan masalah ini bikin saya agak sedikit galau juga ya karena fiturnya benar-benar ilang banget coba kita cari lagi oh ilang sampai sekarang masih belum betul tapi kita harapkan kedepannya facebook memperbaiki fitur ini ya dan jika teman-teman tertarik saya mendapatkan sebuah discount spesial dari vendor yang langsung saya sudah kotak-kotakan jadi setuju untuk memberikan discount sebesar 80 dolar jadi teman-teman tidak harus membayar 147 tapi teman-teman cukup bayar 67 dolar dan ini teman-teman bisa bayar pakai kartu credit ataupun pakai paypal karena sampai sekarang masih belum bisa terima bank lokal jadi jangan tanya saya selalu bank lokal ya tapi kalau teman-teman main di market lokal saya sarankan untuk tidak membeli tulis ini terlebih dahululah dengan interest-interest yang sudah saya pikir gampang di market lokal itu mainnya agak sedikit gampang ya gak perlu dalam-dalam banget oke begitu demikian review dari saya tentang interest-interest arsitek dan tool alternatif ketika kita menghadapi audiensis sorry ketika udah insight ini bermasalah tulis ini bisa menjadi alternatif atau menjadi tools pelengkap ya dalam kegiatan facebook advertising kita dan jika teman-teman tertarik saya sudah menyediakan linknya untuk teman-teman silakan teman-teman membeli melalui link yang saya sediakan dan ini tidak ada bonusnya karena memang tools ini udah sangat lengkap sekali dan saya pikir gak usah bonus-bonus juga gak masalah oke itu demikian review sikat saya tentang interest-interest dan rekomen saya gunakan pc ketika menggunakan interest-interest karena dia bisa multitasking beda dengan versi mag yang tidak bisa multitasking atau mungkin saya gak ketemu caranya ya coba nanti saya kontak vendornya aja gimana caranya biar bisa multitasking di mag oke itu demikian review saya semoga bermanfaat oke bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati